meskipun ini mobil operasional pada epokan DS Custom akan tetapi kalau kita lihat kilometernya itu masih di angka 70 ribuan teman-teman belum mencapai angka 100 ribuan jadi dengan kata lain mobil ini jarang sekali dipakai wuh keren kan musik 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 jumpa lagi bersama kita di channel pada epokan DS Custom teman-teman langsung saja kita akan review singkat tentang mobil Apple Blazer DOHC kepunyaan bengkel pada epokan DS Custom di hadapan saya ini sudah ada satu ekor kebuk blazer yang dimodifikasi menjadi bukan robol cabin ini teman-teman menjadi apa ya kalau bahasa sundanya memang biasa kita sebut dolak ya atau pick up teman-teman ya ini bukan obol cabin tapi opel blazer yang dimodif pick up nah sejarah singkat ya dari mobil ini ternyata sering digunakan berkegiatan untuk acara-acara desa acara-acara kegiatan sosial dan lain sebagainya oleh abah didin dan rekan-rekan ya seperti ini di bagian depan ini terdapat kart stiker yang dimana bertuliskan DS Custom GMC nah DS Custom itu adalah nama bengkelnya ya dan GMC ini adalah merek atau lisensi ya lisensi dari Seprolet atau opel blazer nya general motor C nya apa teman-teman mungkin club ya seperti itu kurang lebih oke di bagian depan sini terdapat satu buah lampu yang dimana sudah dimodifikasi ya ini mas seperti lampu motor teman-teman karena kalau lampu bawaannya itu tidak seperti ini dia lurus atau sejajar dengan sudut-sudut dari grill nya ini teman-teman jadi ini sudah dimodifikasi ya oke di bagian grill nya juga sepertinya sudah dimodifikasi ini sudah ada tambahan sebelah sini ya kemudian sebelah sini juga logonya masih menggunakan opel blazer yang dilengkapi dengan stiker dari DS coffee jadi dulu di DS custom ini selain bisa service mobil kita juga ada tempat kopi nya teman-teman wuh keren gak oke bagian bumper nya ini masih orisinil hanya saja sudah dicat dengan dua warna yang ini kuning yang bawahnya hitam kita lihat bagian ban ini masih menggunakan velg orisinil dari opel blazer yang dimana velg ini selalu berukuran ring 15 teman-teman bannya ternyata sudah menggunakan SP qualifier ban ini biasanya dipakai buat mobil-mobil yang sering mengaspal di jalanan jadi ini ban bukan peruntukan untuk di gunung ini ban biasanya dipakai buat mengaspal di jalan atau buat di jalan raya jalan besar seperti itu oke kita lihat disini juga terdapat satu buah stiker yang terinstal atau terpasang dengan tulisan Binter Rider Club Bandung West Jawa oke jadi sekedar informasi pada epokan DS Custom ini adalah salah satu anggota atau salah satu pengurus dari Binter Rider Club Bandung West Jawa salah satu pengurus komunitas atau Club Motor Binter dari Bandung Jawa Barat dan disini juga sebagai sekretariat untuk anak-anaknya oke di bagian spion disini ini sudah dilengkapi dengan electric mirror yang akan tetapi kita tidak tahu fungsinya ini masih berfungsi atau tidak kita coba lihat langsung ke bagian interior teman-teman mohon maaf ya berhubung ini mobil operasional mobil yang sering digunakan oleh anak-anak bengkel jadi kurang lebih penampakannya seperti ini ya oke disini dilengkapi dengan door trim bawaan dari opel blazer DOHC yang dimana masih menggunakan tekstur bluedru untuk kain yang membalutnya disini juga handle-handle masih bagus teman-teman disini juga ini persilangan atau perkawinan antara DOHC luxury touring dengan DOHC yang biasa karena untuk tatakan power window ini dia menggunakan tatakan power window atau cover power window yang berjenis DOHC LTE teman-teman oke disini juga terdapat panel-panel yang masih berfungsi seharusnya akan tetapi disini kisi-kisi AC-nya sudah tidak ada teman-teman mungkin tidak terpasang atau copot ya kita tidak tahu ya mohon di malum berhubung mobil ini mobil operasional dari perempokan DS Custom jadi kita tidak terlalu mengindahkan di bagian interiornya ya maklum karena terkendala oleh waktu tenaga pikiran dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oke kita lihat di bagian setir teman-teman di bagian setir ini masih menggunakan setir yang orisinil tentunya bagaimana caranya kita mengetahui setir yang masih orisinil dan tidak setir yang masih orisinil itu di bagian depan covernya ini masih terlihat ada satu buah logo opel blazer dengan satu buah simbol dari klakson nya teman-teman seperti ini jadi intinya ini bukan tempelan teman-teman ini masih orisinil setirnya oke kita coba lihat di bagian speedometer wah meskipun ini mobil operasional pada epok DS Custom akan tetapi kalau kita lihat kilometernya itu masih di angka 70 ribuan teman-teman belum mencapai angka 100 ribuan jadi dengan kata lain mobil ini jarang sekali dipakai wuh keren kan ini di bagian jok sudah dibalut dengan semi kulit dan ini disini ada satu buah logo shape roller akan tetapi ini kurang timbul teman-teman kemudian kita lihat di bagian depan di bagian depan masih menggunakan kisi-kisi dari AC blazer DOHC Luxury Touring ini ada nomornya teman-teman nah teman-teman tau gak kenapa di blazer DOHC Luxury Touring selalu ada nomor ini berbeda dengan blazer yang lain apakah nomor ini bermakna atau berakti apakah nomor ini ada sesuatunya atau maksudnya apa sih ada nomor disini teman-teman boleh coret-coret di kolom komentar ya nah ini juga sudah dilengkapi dengan tip dari Kenwood teman-teman Kenwood ini harganya lumayan nih yang originalnya kemudian pemutaran AC-AC panas dinginnya ini sepertinya masih berfungsi dan masih normal oke ini kurang lebih console box juga masih orisinil teman-teman ini jok penumpang juga sama sudah dibalut dengan kain semi kulit dan di bagian atas ini sudah di install dengan cockpit dari blazer DOHC dengan kata lain ini masih orisinilnya ya kemudian flakonnya juga sudah dibalut dengan semi-semi kulit yang dimana teksturnya itu bolong-bolong teman-teman keren kan bagian sini juga terdapat sunvisor yang dimana ini masih bawaan asli dari blazer DOHC di bagian kanannya pun sama di bagian backlighting kiri juga sama itu sudah dilengkapi dengan dudukan power window yang sudah terbalut dengan sticker bertekstur kayu ini biasanya bawaan dari opel blazer DOHC luxury touring atau mungkin saja teman-teman mobil ini adalah mobil DOHC luxury touring yang dimodit menjadi konsep pick up teman-teman oke kita lihat ke bagian belakangnya bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan ini apa namanya teman-teman kalau di pick up itu kan dia suka di kait-kait pin ya kalau misalnya kita mau misalnya ada barang yang kita simpan di sini kemudian kita ikat ya kita ikat suka ada kait-kaitnya kalau di pick up atau call ya disini juga sudah dilengkapi dengan kait custom tapi kaitnya ini memanjang seperti ini ya dan di saldo ini kuat ini kuat teman-teman saya goyang-goyang mobilnya malah ikut goyang oke di bagian lampu belakang juga masih menggunakan lampu orisinal dari opel blazer DOHC seperti ini menampangannya kemudian di bagian bumper belakang disini sudah dilengkapi dengan satu buah pintu yang dimana sepertinya ini masih pintu bawaannya opel blazer teman-teman handlenya juga masih bawaan dari opel blazer DOHC kita coba buka oke wow kembayaan berat kenapa pintu ini menjadi berat karena alasan yang paling utama dia sudah dilengkapi dengan aluminium bahannya yang biasa dipakai buat lantai-lantai dari mobil pick up seperti ini kemudian di bagian depannya pun sama sudah dilengkapi dengan aluminium kenapa di install alasannya sangat bervariasi pertama untuk menghindari kelecetan dari lantai bawaan aslinya misalnya kita bawa barang yang lumayan berat ini cuman kegores-gores seperti ini dan ini juga terhindar dari karat karena ini bukan berbahan besi jadi biasanya mobil pick up seperti ini dipakai peruntukan untuk di luar alangkah baiknya lantai atau panel-panel dari pintunya ini dilengkapi dengan aluminium oke kita tutup lagi berat ya teman-teman disini juga sudah dipasang tulisan bikers BRC MC tapi ini yang menarik ini bukan sticker teman-teman ternyata ternyata adalah airbrush ya wow keren ini airbrush customer dari anak-anak di bengkel pada epokan desk custom bagian belakang juga masih orisinil bempernya masih orisinil teman-teman oke mungkin kurang lebih seperti review singkat kali ini tentang mobil blazer DOHC kepunyaan pada epokan desk custom yang dimana mobil ini diperuntukkan untuk oporsional anak-anak pipa depokan BS custom ya teman-teman semoga informasi ini bermanfaat bila hitopi kol hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati